Psoriasis adalah penyakit autoimun kronis yang menyebabkan sel-sel kulit berkembang biak terlalu cepat, sehingga menumpuk di permukaan kulit dan membentuk sisik tebal yang gatal, merah, dan kadang-kadang nyeri. Psoriasis seringkali muncul sebagai bercak-bercak merah yang tertutup oleh sisik keperakan. Berikut adalah beberapa hal penting mengenai psoriasis. Gekhala, bercak merah pada kulit yang tertutup sisik tebal berwarna pera, kulit kering dan pecah-pecah yang bisa berdarah, gatal, terbakar, atau nyeri di area yang terkena, kuku yang menebal, berlekuk, atau berubah warna, sendi yang bengkak dan kaku pada psoriasis artritis. Penyebab Genetik psoriasis seringkali bersifat herediter. Jika seseorang memiliki anggota keluarga dengan psoriasis, risiko mereka untuk mengembangkan kondisi ini lebih tinggi. Sistem kekebalan tubuh Psoriasis melibatkan sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel kulit sehat secara keliru, menyebabkan percepatan produksi sel kulit. Pemicu lingkungan, stres, cedera kulit, infeksi, cuaca dingin, dan penggunaan obat-obatan tertentu bisa memicu atau memperburuk psoriasis. Pengobatan Topikal, krim dan salep yang mengandung kortikosteroid, vitamin D, analog, retinoid, dan lainnya untuk mengurangi peradangan dan memperlambat pertumbuhan sel kulit. Fototerapi Terapi cahaya UVB atau PUVA Soralen dan Ultraviolet A untuk mengurangi gejala Sistemik Obat oral atau injeksi seperti metotreksat, siklosporin, dan biologik yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh Perubahan gaya hidup, menghindari pemicu, menjaga kelembapan kulit, dan mengelola stres Psoriasis tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, tetapi gejalanya bisa dikendalikan dengan pengobatan yang tepat Jika Anda mencurigai memiliki psoriasis, sebaiknya konsultasikan dengan dokter kulit untuk diagnosis dan rencana pengobatan yang sesuai Sampai jumpa